Pemirsa akhirnya Mahkamah Konstitusi Buka Suara merespons cuitan Denny Indrayana. MK memutuskan melaporkan Denny Indrayana ke lembaga advokat. Usai memutuskan menolak gugatan terhadap sistem pemilu, sehingga pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. Mahkamah Konstitusi merespons Denny Indrayana yang mengaku mendapat bocoran bahwa MK akan mengembalikan pola pemungutan suara dari sistem terbuka menjadi tertutup lewat uji materi undang-undang pemilu. MK mengambil sikap tidak melaporkan Denny Indrayana ke kepolisian, melainkan ke lembaga advokat. Jurubicara MK, Fajar Laksono menegaskan putusan terhadap uji materi undang-undang pemilu belum ada saat Denny Indrayana menggunggah rumor hasil tersebut. Agar menjadi pelajaran, MK pun ingin melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat dan mendukung penuh proses hukum di kepolisian. Mohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menggunakan sistem... Soal kemudian kredibilitas, ini menyangkut soal kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Makanya tadi secara clear, ya secara clear pernyataan Denny Indrayana itu kemudian terbatalkan dengan sendirinya setelah kita melihat sekuensis, kita melihat kronologis bahwa putusan itu baru diambil pada 7 Juni, tadi dikatakan begitu kan. Artinya, tanggal 28 itu belum ada pembahasan, belum ada apalagi putusan, pengambilan keputusan. Nah ini Mahkamah Konstitusi merasa perlu untuk meng-clearkan ini supaya betul-betul proses penyelesaian perkara ini betul-betul dalam posisi yang seharusnya.